this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel air dan saya sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya benar-benar ketinggalan sama update-update mimin, iklannya jangan di skip oke ini mimin doubling aja ya guys ini tuan-tuan lagi mandi nih so sexy ini kayaknya lagi berenang nih guys wow, wawancara ini cukup bagus katanya gitu nah nasi cukup fotogenik semoga semua pasien kanker bisa disembuhkan katanya gitu guys ada pertanyaan lain katanya ini sesi wawancaranya si minjing ya guys mana sih tuanmu sangat luar biasa apakah kamu mengembanggakan perasaan padanya saat kamu merawatnya katanya gitu mengembangkan 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 maksudnya lebih dekat gitu loh guys bisakah kamu memberitahu kami tentang hubungan kalian apakah ini tanda cinta antara kamu dan dia katanya gitu guys aku udah mau hiihe tidak ada cinta diantara kami katanya gitu hanya termasuk makan dan akomodasi itu saja aku harap semua orang berhenti mengikat tuanmu dan aku bersama-sama katanya gitu berhenti gosip lah guys aku tidak ingin kekasih masa kecilku yang pencemburu salah paham katanya kesembuhan penyakitnya bukan disebabkan olehku itu bukan tanda cinta tapi keinginan naluri naluri ya untuk bertahan hidup gitu guys aku tidak ingin kekasih masa kecilku yang pencemburu salah paham ada iblis besar yang hidup di pikiranku kelihatannya galak tapi dia hanya berani bersikap sombong saat di penjara gitu guys udah itu bayangan-bayangan si tuanmu emang karena dia belum sepenuhnya ingat guys setelah sampai dilansi aku sangat takut hingga hal itu tidak terlintas dengan pikiranmu untuk waktu yang lama katanya gitu guys bisakah kamu memberitahu kami siapa kekasih masa kecilmu bisakah kamu memberitahu kami secara detail katanya gitu guys maaf semuanya karena dia adalah kekasih masa kecil dia seharusnya berada di planet penjara bukan keindahan keindahan ada di mata yang melihat wawancara hari ini berakhir disini katanya gitu guys nah nasi katanya kekasih masa kecil bukankah itu aku kita bertemu kita bertemu saat aku berumur 12 tahun dan dia berumur 11 tahun katanya emang dia gak inget kalau inget ma dia gak akan menjauh kita tumbuh bersama dan sudah 9 tahun berlalu diantara kita katanya gitu guys siapa lagi yang bisa menjadi kekasih masa kecil diantara kita mungkin itu begitu meskipun dia telah melupakan aku pikiran bahwa sadarnya masih mengingatkan aku iya bangga kan seneng kakak apa yang membuatmu begitu bahagia katanya si putra duyung nih kakak ipanmu selalu menyimpan aku di hatinya katanya setelah tes DA tidak peduli betapa canggungnya dia aku ingin memeluknya katanya ayah bersikaplah lembut suamiku aku tidak melacur dengan gratis tidak aku tidak melacur pelacur kamu diam saja di rumah katanya adik sih nenekmu benar-benar besok keluarga songmu akan menjadi lucun bagi seluruh kota katanya untungnya kamu tidak penyayang jika aku tidak menyuap model pria itu untuk membuatnya mengkhianatinya pada akhirnya kamu akan sengsara terima kasih banyak kakak katanya gitu guys pada hari pertama aku kembali ke lansin seorang dari villa keluarga song menghubungiku dan menjadi informanku ingatlah untuk menghubungiku katanya gitu setelah mengetahui bahwa ibu song sering berhubungan dengan model pria aku berpikir tuh bu song pinyinan masih belum dingin jadi aku menjadi waspada dan meminta tuan muda ketiga su untuk mengambil tindakan terus ada sms nih kapan kamu kembali aku telah membeli alat tes DNA dan aku menunggumu katanya gitu ini terlalu cepat katanya gitu guys sakit 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 ayah kenapa kamu menjambak rambutku katanya gitu apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai belum mengapa kamu tidak pergi dengan cepat katanya gitu ayah menyebabkan itu tuan mu aku sebenarnya bukan istrimu aku khawatir wajahmu akan sangat sakit nantinya sakit hati maksudnya guys cewek berat mana sih jangan salahkan kakakku katanya gitu kakakku terobsesi memikirkan kakak ipar semua orang yang di atas dikira kakak iparku kamu diam kamu tunggu saja disini untuk hasilnya katanya gitu guys sesuai petunjuknya jika kedua benda yang dijadikan stempel tes DNA itu mempunyai hubungan darah katanya tampuk mengingat akan berubah menjadi merah jika tidak maka akan berubah menjadi hijau katanya minjing jangan gugup minumlah sesuatu untuk menenangkan syaratmu katanya gitu guys aku hanya merasa sedikit bosan kamu dan aku sama-sama tahu hasilnya bukan aku harap kamu bisa menerima faktanya nanti kalau begitu mari kita lihat hasilnya kode sekali kamu harus menerima faktanya katanya gitu guys tidak mempunyai hubungan darah berarti bukan apa oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 Terima kasih.